Satusan ribu warga Palestina mengungsi karena khawatir dengan konflik yang terjadi antara Hamas dan Israel. Adapun sebelumnya, terdapat tempat-tempat di Gaza, di mana bahkan pada saat konflik bisa menjadi tempat yang lebih aman bagi warga Palestina dibandingkan tempat yang lain. Pusat-pusat kota berdasarkan perhitungan lebih baik untuk menghindari pemboman dibandingkan dengan pinggiran kota. Kemudian lebih aman dibandingkan daerah pedesaan di mana tank-tank Israel dapat dengan mudah untuk masuk. Diketahui bangunan-bangunan yang menghadap ke laut rentan terhadap serangan kapal perang Israel. Begitu pula dengan bangunan-bangunan tinggi yang sering dianggap oleh Israel digunakan Hamas sebagai titik observasi. Adapun pada Kamis 12 Oktober 2023, Pesan tersebut diperkuat ketika warga Palestina di kota Beit Lahiyah di wilayah utara jalur Gaza yang terkena dampak paling parah dalam konflik sebelumnya. Di situ dikatakan bahwa pesawat Israel menjatuhkan selebaran yang memperingatkan mereka untuk meninggalkan rumah dan menuju ke lokasi pengungsian. Dalam selebaran tersebut, siapapun yang berada di dekat teroris Hamas, nyawanya akan dalam bahaya. Namun warga di Beit Lahiyah mengatakan mereka terkena serangan udara sebelum peringatan disampaikan. Sebagai informasi, Israel telah menghentikan semua akses makanan, air, bahan bakar, dan listrik ke wilayah kantong kecil Gaza tersebut. Sementara jalur penyeberangannya dengan Mesir tidak dapat digunakan kembali. Israel telah menggempur kawasan yang dulu dianggap relatif aman seperti Al-Hrimal di tengah kota Gaza, salah satu daerah terkaya. Sekarang kota tersebut sudah berubah menjadi abu, hanya dipenuhi puing-puing dan pepohonan yang hancur setelah puluhan serangan udara. Razan yang terpaksa meninggalkan rumah keluarganya di Al-Hrimal, awal pekan ini mengatakan kepada Guardian, ada pemboman hebat di mana-mana. Mereka mulai dengan blok menara, kemudian penghancuran seluruh wilayah, termasuk wilayahnya yang dianggap sebagai salah satu wilayah yang aman. Tempat tinggal keluarganya di Al-Hrimal awalnya penuh dengan protokohan, menara tempat tinggal, dan kantor bisnis. Namun semuanya kini telah menjadi abu hingga menyebabkan masyarakat tidak mempunyai rumah. Lebih lanjut, Razan juga membeberkan dirinya tinggal di kawasan pelabuhan. Sebuah jalan bernama Al-Rashid yang dianggap sebagai salah satu jalan aman karena di dalamnya terdapat banyak institusi internasional selain keberadaan menara tempat tinggal. Hingga kemudian pada selasa lalu, sekira pukul 2 pagi waktu setempat, seseorang datang dan memberitahunya bahwa wilayah tempat ia tinggal akan dibom. Namun rupanya hanya berselang 10 menit, Israel justru langsung mengebom sebuah bangunan tempat orang-orang yang dievakuasi dari rumah mereka berlindung. Hal itulah yang mengakibatkan banyak orang terluka, termasuk 3 jurnalis Palestina. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.